Intro Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini, mari kita memuji dia kita bernyanyi Jesus, kami berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saudara-saudara sekalian firman Tuhan bagi kita sebagai renungan pada hari ini Senin 24 Oktober 2022 yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Bagi firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalipkan oleh karena kelemahan namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan Aitar silang peibana dibagasan hagaleon namangulu doibana sian hagogo onidebata nanghamigale dibagasan ibana alai namangulu dohami rabdokot ibana sian hagogo onidebata dibagasan hami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus mengalami begitu banyak penderitaan, cercaan, dia dipukul bahkan dia harus mati di kayu salib. Semua itu sungguh sebagai sebuah kebodohan di mata dunia ini. Salib sebagai sebuah pertanda kekalahan. Sebagai pertanda bahwa dia adalah orang yang terkutuk. Dia sebagai orang yang tidak berdaya di mata dunia ini. Sebab demikianlah salib dipandang oleh dunia sebagai sebuah kebodohan dan sebagai sesuatu yang tidak membawa keuntungan bagi manusia. Namun sesungguhnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Salib sebenarnya adalah standar sebuah kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika dia mau mati di kayu salib, itu sebagai sebuah pembuktian bahwa Yesus telah menanggung semua dosa manusia berdosa. Bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut lewat kebangkitannya. Dia mati dan bangkit hidup kembali. Oleh karena itu saudara-saudara setalian, salib bagi orang-orang percaya adalah sebuah kemenangan. Dan sebuah kehidupan oleh karena Kristus yang telah hidup kembali dari kematiannya. Saudara-saudara sekalian, Yesus telah melewati semua penderitaan ketika dia mau menjalani kehidupan sebagai manusia. Dan ketika dia hidup sebagai manusia, dia tahu bagaimana rasa sakit yang dialami oleh manusia. Dia juga mengerti bagaimana kelemahan-kelemahan yang dirasakan oleh manusia. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, itu juga yang mau disaksikan oleh Rasul Paulus. Lewat kesaksian yang dia mau berikan lewat penderitaan yang sudah dia alami. Paulus begitu banyak mengalami penderitaan sama seperti yang Tuhan Yesus telah melewati. Secara fisik dia adalah orang yang mengalami sakit penyakit yang sampai dia mati, penyakit itu tidak pernah sembuh. Paulus juga adalah orang yang mengalami banyak penghinaan, penolakan. Bahkan dia juga harus tersiksa, bahkan dipenjara sebagai seorang yang dianggap diperlakukan sebagai penjahat. Meski dia adalah orang yang benar-benar telah melakukan hal yang benar di mata Tuhan, memberitakan injil keselamatan. Namun justru di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, di tengah-tengah keadaan di mana dia memiliki kelemahan dan mengalami begitu banyak tekanan lewat penderitaan yang dihadapi. Di sanalah Rasul Paulus menyaksikan bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Bagaimana Allah memberikan dia kemenangan. Kemenangan bukan karena kekuasaan yang ada di dalam dirinya. Tetapi kemenangan yang dia alami adalah karena Allah ada di dalam dirinya. Bekerja memampukannya. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian lewat penderitaan, lewat kelemahan-kelemahan yang dia alami. Paulus mau menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari sebagai orang-orang percaya yang telah dimenangkan oleh salub Kristus, kita juga mau belajar untuk menyaksikan kuasa Allah lewat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit. Kalau Tuhan mengizinkan kita memiliki banyak kelemahan. Namun di dalam kelemahan, di dalam kesulitan, bahkan penderitaan yang kita alami tersebut. Kita akan bisa menyaksikan bagaimana hebatnya Tuhan bekerja di dalam diri kita. Bagaimana kuasanya dinyatakan lewat semua pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tersebut. Dengan hidup terus-menerus bersandar kepada dia. Hidup terus-menerus setia kepada dia. Sama seperti Kristus yang telah mau taat mati di kayu salib. Dengan demikian kuasa kemenangan itu dinyatakan. Dan kita juga mau seperti itu saudara-saudara sekalian. Jangan pernah kalah. Jangan pernah mau jatuh ke dalam keputus asaan. Jangan mau jatuh ke dalam sikap yang terus-menerus bersungut-sungut. Oleh karena penderitaan, kesulitan, tantangan atau apapun yang sulit yang kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi mari pakai itu sebagai kesempatan kita mau katakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Tuhan yang memampukan kita melewati semua itu. Sehingga dengan demikian kita akan menyatakan kuasa Tuhan memampukan kita. Mari saudara-saudara sekalian percaya Tuhan akan memampukan kita dan memberi kemenangan. Bagi setiap kita yang percaya pada salib Kristus yang telah menembus hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapak untuk dirimu yang telah menyapakan, menolong kami. Supaya kami lebih lagi Tuhan memahami akan kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kami. Lewat salibmu Tuhan. Engkau telah memberikan kelepasan, kemenangan kepada kami. Engkau telah menderita. Dan kami juga mau Tuhan. Lewat setiap penderitaan, kesulitan apapun yang kami hadapi. Kami juga boleh menyaksikan kuasa Tuhan. Dan menangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga dalam setiap pergumulan penderitaan apapun yang kami hadapi. Di sana kami bersaksi tentang Engkau. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Berkati setiap anak-anakmu yang tengah mendengarkan genungan ini. Sehingga setiap orang semakin dikuatkan. Dan semakin setia untuk mengikut Engkau. Di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi masing-masing. Terpuji Engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yuduk Reku. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian. Tetap setia dalam setiap keadaan. Atau setiap pergumulan apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.